Karena perangkat FA dirancang untuk digunakan di banyak kondisi lingkungan, kerusakan yang disebabkan oleh noise eksternal, operasi yang tidak sesuai, kesalahan pengkabelan, dan faktor eksternal lain terjadi lebih sering daripada kerusakan perangkat itu sendiri. Perangkat mungkin perlu diganti tergantung pada kerusakan. Petir menyambar daerah sekitar, mengakibatkan ditutupnya lini produksi. Anda sudah mencoba menyalakan ulang perangkat, tetapi dayanya tidak mau menyala. Perangkat tampaknya rusak, meski dirancang untuk tahan terhadap perubahan arus signifikan. Perangkat telah diganti dengan spare, tetapi spare ini tidak memiliki data. Jika berada dalam situasi ini, Anda mungkin berharap seandainya Anda sudah membuat backup. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja. Membackup data adalah menyimpan salinan data di media lain untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan perangkat atau kerusakan lain. Jika backup data tersedia, perangkat bisa dipulihkan ke status berfungsi sebelumnya dengan cepat dan meminimalkan downtime. Data GOT bisa di-backup dengan dua cara. Dengan menyambungkan ke komputer pribadi, atau dengan menggunakan kartu SD. Backup bisa dilakukan dengan menghubungkan antara GOT dengan GT Designer 3 untuk mendapatkan dan menyimpan data di komputer pribadi. Namun, komputer pribadi mungkin tidak selalu ada atau diizinkan untuk dibawa ke tempat. Jadi saya akan menjelaskan tentang prosedur melakukan backup menggunakan kartu SD. Pertama, masukkan kartu SD ke dalam slot kartu SD di GOT. Seperti yang digambarkan, buka penutup kartu SD di bagian belakang perangkat GOT. Setelah penutupnya terbuka setidaknya 90 derajat, pastikan bahwa LED akses kartu SD mati. Kemudian masukkan kartu SD ke dalam slot kartu SD dengan bagian depan kartu SD menghadap ke perangkat. Tutup penutupnya dengan menekan hingga terpasang ke tempatnya. GOT bisa mengakses kartu SD setelah penutupnya benar-benar tertutup. Sekarang, mari kita backup data GOT. Backup dilakukan dengan menggunakan fungsi Utility. Utility digunakan untuk mengkonfigurasi koneksi antara GOT dan perangkat lain, mengkonfigurasi layar, mengelola data, dan menjalankan fungsi lain. Catatan perhatian di sini. Sebelum Anda menjalankan backup di Utility, pastikan backup dan restore extension harus di-install di built-in Flash Memory GOT. Baca dokumentasi yang disertakan untuk informasi selengkapnya tentang prosedur instalasi ini. Sekarang, saya akan menjelaskan prosedur untuk membackup data yang disimpan di GOT. Pertama, tampilkan layar Utility. Jika perangkat dikonfigurasi dengan pengaturan default pabrik, tekan dan tahan bagian kiri atas layar untuk menampilkan layar Utility. Metode tampilan bisa diubah jika mau. Baca manual produk untuk informasi selengkapnya. Satu sentuhan pada layar Utility bisa mengubah bahkan pengaturan yang penting. Jangan sentuh layar kecuali bila perlu untuk menjalankan operasi yang dimaksudkan. Dari Utility Main Menu, Sentuh Data Manage, Lalu Backup Restoration, Sentuh GOT Data Package Acquisition, GOT Data. Pastikan bahwa kartu SD dipilih untuk select drive, lalu sentuh nama drive. Nama drive sekarang disorot. Berikutnya, sentuh copy untuk mulai menyalin data. Sentuh OK. Sentuh OK. Setelah proses menyalin selesai, kotak dialog yang menunjukkan berhasilnya penyelesaian muncul. Sentuh OK untuk menutup kotak dialog. Prosedur untuk membackup data ke kartu SD telah selesai. Lepaskan dan simpan kartu SD di lokasi yang aman. Sekarang, mari kita ganti GOT dengan mengasumsikan bahwa beberapa kecelakaan telah terjadi dan memerlukan penggantian. Untuk keselamatan, Anda harus mematikan daya kontrol sebelum mengganti perangkat. Setelah mengkonfirmasi bahwa daya sudah mati, lepaskan sambungan kabel daya. Untuk kabel daya, gunakan jenis terminal bulat dengan selubung insulasi untuk mencegah hubung pendek bila skrup longgar. GOT dikencangkan ke panel dengan bracket. Lepaskan bracket untuk melepaskan perangkat GOT. Berikutnya, kita akan menyiapkan GOT baru. Sambungkan konektor baterai ke perangkat. Baterai tidak disambungkan di pabrik agar isi daya baterai awet. Berikutnya, pastikan gasket terpasang di seputar tepi belakang GOT. Masukkan perangkat GOT ke dalam bukaan. Kencangkan bracket dari sisi belakang. Gunakan obeng torsi untuk mengencangkan skrup ke torsi pengencangan di dalam rentang 0,36 hingga 0,48 meter newton. Jika torsi pengencangan lebih kecil dari torsi yang ditentukan, pemasangan sil tidak akan sesuai dengan bentuknya dan akan memungkinkan air dan debu mengotori perangkat. Sebaliknya, menggunakan torsi pengencangan yang berlebih bisa mengakibatkan kerusakan panel atau kerusakan lain. Masukkan kartu SD yang sebelumnya dilepas, lalu tutup-menutup kartu SD. Sambungkan kembali kabel daya yang telah dicabut. Prosedur penggantian GOT telah selesai. Sekarang, kita akan memulihkan data ke GOT yang baru diinstal. Nyalakan daya GOT sambil menekan saklar S mode di bagian belakang GOT. Proses instalasi sekarang dimulai. Jangan lepaskan kartu SD atau matikan daya ke GOT saat install now ditampilkan. Setelah pesan installation has been completed muncul di layar, sentuh layar untuk menyalakan ulang GOT. GOT telah dinyalakan ulang. Jika perangkat dikonfigurasi dengan pengaturan default pabrik, layar kalibrasi panel sentuh muncul. Ikuti petunjuk di layar untuk mengkalibrasi panel. Akhirnya, tekan tanda X di sudut kanan atas layar untuk menyalakan ulang perangkat. Prosedur untuk memulihkan data dan layar dari data backup telah selesai. Ada beberapa fungsi lain GOT Backup, antara lain Backup Restoration. Data dari perangkat Mitsubishi Electric FA lain yang tersambung ke GOT bisa disimpan ke kartu SD yang dimasukkan ke GOT, sehingga perangkat tersebut juga bisa dengan mudah dikonfigurasi ulang menggunakan data konfigurasi yang disimpan ketika diperlukan. Kami merekomendasikan menggunakan fungsi ini untuk membackup data jika perangkat yang tersambung adalah perangkat Mitsubishi Electric. Fungsi Backup ini bisa juga digunakan untuk menduplikasi ke sistem lain menggunakan data konfigurasi backup. Fungsi ini juga bisa berguna saat produksi dalam jumlah besar. Mengingat sangat pentingnya data ini, pengaturan keamanan harus dibuat dan diaktifkan untuk mencegah pencuriannya. Baca dokumentasi yang disertakan untuk informasi selengkapnya tentang tipe data yang dapat diproses oleh GOT. KOTI 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 KOTI